selamat menikmati dan dapat isolasi dari bahan nabati dengan penyulingan yang disebut minyak atsiri minyak atsiri yang berasal dari bunga pada awalnya dikenal dari penentuan struktur secara sederhana yaitu dengan pembandingan atom hidrogen dan atom karbon dari senyawa terpenoid tersebut 8 banding 5 dengan pembandingan tersebut dapat dikatakan bahwa senyawa tersebut termasuk gulungan terpenoid salah satu senyawa terpenoid adalah toksodon dan vernomenin yang merupakan jenis terpenoid yang mempunyai efek fisiologis terhadap manusia yaitu dapat menahan pembelahan sel sehingga dapat menghalangi pertumbuhan penyakit tumor yaitu terpenoid didefinisikan sebagai produk alami yang sebetulnya dibagi menjadi beberapa unit isoprene karena itu senyawa ini disebut juga isopreneoid untuk isoprene disusun atas asetat melalui jalur asam mevalonat dan dihubungkan dengan rantai karbon yang mengandung dua ikatan tajenuh ada sifat-sifat fisika dan kimia terpenoid sifat fisika dari terpenoid yaitu dalam keadaan segar merupakan cairan yang tidak berwarna tetapi tidak teroksidasi warna akan berubah menjadi gelap lalu mempunyai bau yang khas indeks biasnya tinggi yang keempat ada kebanyakan optik yang aktif yang kelima ada kerapatan lebih kecil dari air lalu yang keenam melarut dalam pelarut organik ether dan alkohol lalu sifat kimianya yaitu satu senyawa tidak jenuh atau rantai terbuka ataupun siklik dua isoprenoid kebanyakan bentuknya hiral dan terjadi dalam dua bentuk enasiomer terpenoid terdiri atas beberapa macam senyawa mulai dari komponen minyak asiri mono terpenak dan sesuai terpenak yang mudah menguap C10 dan C15 di terpenak menguap yaitu triterpenoid dan terpenoid itu pentik triterpenoid dan sterol serta pigment karotenoid klasifikasi penggolongan terpenoid secara umum terpenoid terdiri dari unsur-unsur C dan H dengan rumus molekul umum C5-8 kali N klasifikasi biasanya tergantung pada nilai Nnya lalu terpenoid yang tersusun atas dua isoprene membentuk senyawa golongan mono terpenoid seskuet terpen tersusun atas tiga unit isoprene lalu terpenoid tersusun atas empat unit isoprene triterpenoid tersusun atas enam unit isoprene dan tetraterpenoid tersusun atas delapan isoprene terpenak memiliki rumus dasar C5-H8 dengan N merupakan penentu kelompok tipe terpenak modifikasi terpenak adalah senyawa dengan struktur serupa tetapi tidak dapat dinyatakan dengan rumus dasar saya jelaskan saya akan menjelaskan tentang mulai dari contohnya dan senyawa-senyawanya yaitu hemeterpenak hanya isoprene saja N nya sama dengan satu lalu hemiterpenoid contohnya perenol asam isofalerat lalu ada moneterpenak N nya sama dengan dua contohnya mirsen limonen dan ozimen lalu ada moneterpenoid contohnya granio seskuiterpen n nya sama dengan tiga contohnya farmesan lalu ada diterpenak diterpenoid juga itu ya n nya sama dengan empat contohnya sembrane lalu ada tri tri terpenak n nya sama dengan enam contohnya skwalena lalu ada tetrapena yang sama dengan delapan contohnya adalah likopen saya akan menjelaskan tentang struktur rangka terpenoid dibangun oleh dua atau lebih molekul isoprene pendapat ini dikenal dengan hukum isoprene nah ada beberapa dalam hukum isoprene ada enam sama saya sebutin dulu semuanya monoterpenoid seskuil terpenoid diterpenoid titri terpenoid tetra terpenoid dan politerpenoid itu semua jumlahnya ada enam monoterpenoid merupakan senyawa terpenoid yang paling sederhana terbentuk hanya dari dua unit isoprene saja dan merupakan dua larut dalam air lalu mudah menguap berbaunya harum dan tidak berwarna tidak larut dalam air monoterpenoid dapat dibagi menjadi tiga golongan yaitu acyclic monocyclic dan bisyclic contoh acyclic granule yang termasuk monocyclic seperti atropinol limonel yang bisyclic yaitu kamper lalu seskuiterpenoid seskuiterpenoid merupakan senyawa yang mengandung atom C15 biasanya dianggap berasal dari tiga satuan isoprene sama seperti monoterpenoid seskuiterpenoid juga terdapat sebagai komponen minyak asir ya di dalamnya lalu berperan penting dalam memberi aroma pada buah dan bunga seskuiterpenoid acyclic terpenting adalah varnesol ya isinya lalu beberapa seskuiterpenoid lakton budaya racun dan merupakan kandungan tumbuhan obat yang sudah banyak digunakan seskuiterpenoid ini berfungsi sebagai penolak serangga insektisida dan membantu pertumbuh-tumbuhan itu cocok buat petani ya kalau misalkan kita mau bersotok tanam seperti sawah atau perkebunan itu bisa memakai di dalamnya kayak buat pupuk atau kayak disinfektan insektisida itu di dalamnya sebetulnya banyak kandungan paling besar sebenarnya kandungan dari seskuiterpenoid ya lalu contoh senyawa seskuiterpenoid adalah farnesol bisabolin dan santonium yang diterpenoid ini merupakan senyawa atom C20 yang berasal dari 4 satuan isoprene diterpen ini biasanya karena titik didinya yang tinggi sulit ditemukan dalam minyak artiri tumbuhan kemudian diterpen ini biasanya penyebarannya sangat terbatas dan beberapa penyebaran biasanya ditemukan dalam senyawa asiklik yaitu vitol yang berbentuk ester dalam molekul klorofil senyawa terpenoid ini bisa digunakan dan berfungsi sebagai fungisida racun terhadap serangga dan juga senyawa diterpenoid ini berfungsi sebagai obat anti-tumor karena kemudian bisa sebagai aktivitas luas sebagai antivirus triterpenoid triterpenoid adalah senyawa yang kerangka karbonnya berasal dari 6 satuan isoprene dan biosetesisnya berasal diturunkan dari hidrokarbon C30 asiklik yang disebut squalene kemudian triterpenoid ini senyawa yang tidak berwarna karena titik dilelehnya tinggi kemudian senyawa triterpenoid ini berbentuk kristal senyawa triterpenoid ini dapat dikelompokkan menjadi triterpenoid trisiklik tetrasiklik dan pentasiklik triterpenoid pada tetrasiklik ini yang berkaitan dengan biosintesis steroid contohnya itu lansosterol kemudian pada pentasiklik yaitu contohnya yaitu Aamirin dan Bamirin senyawa triterpenoid ini berfungsi sebagai obat anti diabetes gangguan pada menstruasi gangguan pada kulit gangguan pada hati dan juga digunakan sebagai obat malaria tetraterpenoid tetraterpenoid merupakan kelompok terpenoid yang disusun oleh 8 unit isoprene atau C40 tetraterpenoid yang paling dikenal adalah betakarotenoid contohnya betakaroten senyawa tetraterpenoid dapat berupa senyawa monosiklik S-asiklik dan bisiklik sedangkan polyterpenoid polyterpenoid disintesis dalam tanaman dari acetat melalui piroposfat isopentenil C5 dan dari konjugasi jumlah unit isoprena ditemukan dalam latex dari karet senyawa penghasil karet isolasi dan identifikasi terpenoid untuk mengetahui adanya senyawa terpenoid dalam suatu sampel dapat digunakan reaksi libenman bucut atau anhydrida asam asetat dan H2SO4 pekat senyawa terpenoid akan menunjukkan warna merah sampai ungu jika direaksikan dengan reaksi libenman bucut ekstrasi senyawa terpenoid dapat dilakukan dengan 2 cara yang pertama melalui secretasi yang kedua secara maserasi yang pertama secretasi dilakukan dengan disok reaksi pada serbuk kering yang akan di uji dengan 5 liter enhexana ekstrak enhexana di pekatkan lalu disabunkan dalam 50 ml kOH 10% ekstrak enhexana dikentalkan lalu diuji fitokimia dan uji aktivitas bakteri yang kedua teknik maserasi menggunakan pelarut metanol ekstrak metanol di pekatkan lalu di hidrolisis dalam 100 ml HCl 4 mol hasil hidrolisis di ekstrasi dengan 5 x 50 ml enhexana ekstrak enhexana di pekatkan lalu disabunkan dalam 10 ml KOH 10% ekstrak 15 ml enhexana dikentalkan lalu diuji fitokimia dan uji aktivitas bakteri uji fitokimia dapat dilakukan dengan menggunakan preaksi Lieberman Bucat preaksi Lieberman Bucat merupakan campuran senyawa antara asam asetat anhydrat dengan asam sulfat pekat alasan digunakan asam asetat anhydrat adalah untuk membentuk senyawa turunan asetil dari steroid yang akan membentuk turunan asetil di dalam chloroform alasan penggunaan chloroform adalah karena golongan senyawa ini paling baik di dalam pelarut ini dan paling prinsipal dan tidak mengandung air uji pembiakan bakteri didakukan dengan pembiakan bakteri dengan menggunakan jarum osil yang dilakukan secara aseptis lalu dimasukkan ke dalam tabung yang berisi 2 ml Miller-Hitonbrad atau NB Nutribord kemudian diinkubasi bakteri homogen selama 24 jam pada suhu 35 derajat mekanisme tahap-tahap biosintesis pada terpenor ini adalah asam asetat yang telah diaktifkan oleh koenzim A melakukan kondensasi jenis klaisen lalu menghasilkan asam aseto asetat selanjutnya senyawa yang dihasilkan ini dengan asetil koenzim A melakukan kondensasi jenis aldol yang menghasilkan rantai karbon bercabang yang ditemukan pada asam mevalonat reaksi-reaksi berikutnya adalah fosforilasi eliminasi asam fosfat dan dekarboksilasi yang menghasilkan isopentil pirofosfat atau bisa disebut IPP kemudian berisomerisasi menjadi dimethyl alil pirofosfat oleh enzim isomerisasi IPP sebagai unit isoprene aktif bergabung melalui kepala ke ekor dan DAMPP kemudian langkah ini merupakan langkah pertama polimerisasi isoprene untuk menghasilkan terpenoid penggabungan ini terjadi karena serangan elektron dari ikatan rangkap IPP terhadap atom karbon DAMPP kekurangan elektron diikuti oleh penyingkiran ion pirofosfat yang menghasilkan geranil pirofosfat atau disebut GPP yaitu senyawa antara bagi semua senyawa monoterapenoid penggabungan selanjutnya yaitu satu unit GPP dan satu unit IPP yang menghasilkan penil pirofosfat atau disebut FPP yang merupakan senyawa antara bagi semua senyawa-senyawa sesquiterpenoid senyawa diterpenoid diturunkan dari geranil-geranil pirofosfat atau GGPP yang berasal dari kondensasi antara satu unit GPP dan satu unit IPP dengan mekanisme yang sama reaksi-reaksi selanjutnya kemudian dari senyawa GPP GGPP dan IPP ini kemudian akan menghasilkan senyawa terpenoid dan hanya melibatkan beberapa reaksi sekunder selanjutnya yaitu pembentukan biosintesis pada terpenoid ini melalui tiga reaksi dasar satu yaitu pembentukan isoprene aktif yang berasal dari asam asetat melalui asam mevalonat selanjutnya yang kedua yaitu penggabungan antara kepala dan ekor dua unit isoprene membentuk mono seskui disester dan juga politerpenoid tiga yaitu penggabungan antara ekor dan ekor dari unit C15 atau C20 akan membentuk triterpenoid dan steroid antaranya yaitu kamver kayu putih labu wortel bunga valerian timus bunga artemisia dan juga bunga matrisia dan tanaman obat yang mengandung terpenoid ini bisa digunakan sebagai obat anti-diabeti kerusakan hati kerusakan pada kulit dan juga pada malaria selain itu juga digunakan sebagai anti-mikroba mungkin sekian dari kelompok kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau yang kurang berkenan kami masih dalam proses belajar sekian dari kami wabidut api kohidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sekian waalaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati